Intro Balik lagi bersama Gue Jadota Ferdian dan Masih Untuk meracuni Hesti Kita akan memberikan beberapa lagu G-Friend-G-Friend lagi Kali ini gue akan memberikan satu lagu yang Fenomenal untuk G-Friend Karena ini titik balik mereka Untuk mendapatkan Award-award Jadi di satu tahun Debutnya mereka Mengeluarkan lagu ini dan Disitulah titik balik Kehidupan mereka Ini judulnya adalah Raph Raph Dari G-Friend Ini single Single ketiga Betul Tahun 2016 Betul sekali Ini vibe-nya ya winter Warnanya warna iPhone kan Tontonnya beda Warna iPhone Kalau ada satu anak Satu orang sekolah Kayak gini semua sih Bagus ya Nah ini tuh Dari single 1, single 2, single 3 tadi tuh Itu tergabung dalam Triologi of school Jadi Tiga-tiganya tuh kan Tema-tema sekolah Iya Gitu video clipnya Nah ini udah mulai nih String-stringan Vibenya vibe-vive winter nih Yang gak mayor banget Gitu kan Cantik banget Simbi Makanya aku bilang Visual semua Vokal semua Dancer semua Gitu loh Ini gak gak sinkronnya bagus sih Ini Yujo nih Dan powernya tuh loh sama Walaupun ada main dancer Cuman powernya tuh kayak Dia nurunin kayak ya Iya-iya guided coy Nari di dance group kan Musung kayak gitu Wah Ajar Sikronnya gak När Sop Sop LER Sop 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 Serhat Sop 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 ini kalau main live-nya enak banget sih, parah bisa kali ini konten nanti power ini kalau denger belakangnya ada back soundnya juga ya, back vocal, enak deh terus mereka tuh kayak nggak ada yang mau menonjol banget gitu loh iya sebenernya ya maksudnya dan saling support kayak misalnya kalau biasanya cewek-cewek kan ada satu yang bagus ih apaan sih pakai baju yang lebih bagus atau menarik perhatian biasanya kan ih apa sih tapi kalau disini mereka tuh kayak ada yang mencuri perhatian malah di support ih bagus besok pakai lagi ya gitu itu aku suka ke positive vibe dari girl group harus kayak gitu jadi tersampaikan ke orang-orang mungkin karena gini loh karena mereka itu bukan grup yang harus berlomba-lomba untuk debut oke jadi mereka tuh emang ya udah kalian udah pasti debut tapi kalian emang harus jadi lebih baik gitu loh karena mereka salah satu yang di label itu ya? iya cuma satu-satunya kayaknya iya sih kalau misalnya yang lain misalnya kayak ya contohnya grup A misalnya kayak gitu ya itu kan berlomba-lomba untuk debut gitu siapa yang terbaik bakal jadi grup itu kan? iya aku lagi baru tadi siang baca-baca soal April bullying gitu kayak aduh iya aku juga liat ini gak ada karena mereka bareng-bareng aja udah gitu iya sebenernya yang aku suka dari aku kan seneng EKB, JKT, SNSD, grup-grupnya JYP itu karena mereka vibesnya enak kita sebagai fans ngeliat mereka ih seru ya gitu terus ngeliat mereka berjuang juga gitu kan dan hasilnya kayak gimana ya gitu lah nah ini bisa jadi salah satu ini juga nih karena perjuangan mereka kan wih dari CEO-nya jual rumah itu adalah nilai plus sih makanya barusan aku inget sampai akhirnya mereka bisa melunasi hutang itu iya selama dua tahun ya 2017 udah lunas udah udah lunas good ending iya terus ya udah akhirnya duitnya buat-buat mereka aja udah gila good ending tuh si Shinbi itu kan emang main dancer tapi suaranya iya iya bagus ini lead dancer abis nih bagus ya maknanya 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 berubah mukanya dari video yang paling pertama masa sekarang lebih cantiknya nanti gitu loh oh ya time for the moon night gitu iya yang paling pertama apa tadi ini time for the moon itu udah tahun 2000 eh itu 2018 itu oh tapi kelihatan sih semua tambah cantik iya damage nya gede nih iya itu lagi hilang satu hilang satu hilang satu ih iya yuk keren banget ini itu dia scene-binya jam terus belakangnya juga ngikutin tak 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 kayak itu apa ya itu ya itulah itu pokoknya kayak orang lagi jalan tapi di frame-frame nya di ya itulah paham tapi aku paham paham ya begitu mereka bener-bener sesinkron itu sih sampai pernah dites di ini kok apa namanya aplikasi eh software software juga ada terus dites di satu-satu verity show gitu yang bener-bener yang kalo bisa di verity show kan kita nontonnya bisa di pause-pause gitu kan mereka juga nge-pause gitu terus abis itu lihat garis kakinya lurus sampe yang sudut kakinya itu yang time for the moonite itu itu sama sudutnya itu bener-bener sama gila gila sih hebat banget karena mungkin mereka pun gak sadar karena latihan bareng aja iya kayak kok bisa ya kayak gitu ya iya itu mereka pun gak tau apa alam bawah sadar gitu hebat banget ya mungkin karena latihan sering aja ya ya itu pun berlaku di band ya misalnya kayak kok bisa rapi ya karena memang bareng aja terus iya juga sih iya bener-bener band atau grup anapun itu sebenernya kelihatan kompak itu bukan karena latihan sering nginep nginep bareng iya itu tuh menyamakan frekuensi ya iya aku kebukti tuh misalnya kayak ngobrol aja ngobrol abis itu ntar tiba-tiba ngomongin kayak beat gitu misalnya drummer sama bassist kan emang harus harus kawin tuh itu harus nginep tuh ntar tinggal tinggal angkat alis tau gitu iya beneran padahal selama nginep tuh gak ada ngomongin musik gitu berarti harus di petisi sebelum show kalian nginep bareng gitu iya emang bassist sama drummer tuh biasanya kayak gitu bener-bener emang kayak gitu ya pemain mungkin violin satu, violin dua aja cewek-cewek gitu kayak gitu kan tapi sama sih ya cewek-cewek juga gak tau sih sama sih aku di weddingan juga kayak gitu ada tim yang pokoknya kita bertiga, berempat itu pasti akan lebih enak ketika yang sudah pergi di luar kerjaan tuh yang ini apa yang nongkrong-nongkrong bareng yang dibanding cowok tapi kaku buat kayak rasanya hidup gitu ada juga sih nongkrong tapi gak tau kenapa cocok aja gitu loh ada orang yang cocok ada yang enggak gitu gak tau ya kenapa kalo ditanya juga bingung taste itu sih masalah frekuensi bercandanya kayak gimana itu tuh mengaruh banget tuh betul pengaruh banget bercandanya sama apa enggak kalo udah gak sama kita mau kerja juga gak enak anjir bener-bener cantik banget aku harus menahan amarah tipe liat cantik gitu semuanya kan gitu terus serunya gitu sebenernya di Gfriend ini setiap MV nya itu nyambung ada ceritanya ada oh serius cuman belum selesai karena ya mereka masih perjalanan masih jauh ya jadi mereka ada nyambung-nyambung itu jadi kayak ada time travel gitu tapi nyambung gitu iya time travel ada teorinya ada teori iya oh fans teori atau mereka yang mempublish inilah ceritanya pertamanya fans teori terus mulai akhir-akhir ini akhirnya mereka itu gak tau ya antar memang menyadari atau memang konsepnya udah gitu jadi mereka membuat apa kayak story yang menguatkan kalo emang ini sebenernya ada teori gitu jadi mereka membuat video kalo misalnya ini bermula dari friendship kayak gitu-gitu mereka ngasih tau kayak di MV ini maksudnya bukan bukan di MV ini dia ngasih liat aja nih friendshipnya disini abis itu berubah jadi Envy Envy abis itu langsung jadi fight yang kayak gitu-gitu kayak gitu abis itu ntar mereka balik lagi terus ada temptation yang kayak gitu-gitu lah wow dipikirkan sih ya iya seru makanya kemungkinan ini emang dipikirin dari awal konsep-konsepnya semuanya dikonsepin dari awal udah mateng apa blueprintnya semua baru yuk jadikan gitu makanya mateng banget makanya mateng banget bagus sih itu mateng banget ini pokoknya apa main vokal lead vokal main dancer lead dancer leader makneh udah itu perannya masing-masing udah gak ada rapper ya tapi rapper gak ada cuma unofficial gitu ada jadi kayak si leader sama si maknanya nih main rapper sama lead rapper tapi unofficial kadang-kadang karena dikit banget kan iya lagunya gak ada dari sini hampir belum ada denger rap kan kayaknya dari tadi belum ada sih iya karena beberapa lagu beside-besidenya ada sih rap-rapnya cuma jarang lebih mereka nyanyi emang ngedance-nya ini sih udah bagus udah bagus under the tip gak bener-besidenya banget sih harusnya orang tau nih ini ya sebenernya orang korea udah pada tau sih udah bagus ya semua udah tau sih yojacinggu ini cuman untuk orang di luar itu sih apa bahasa korea? yojacinggu yojacinggu iya pacar oh kalau cowok kan namjacinggu kan ah cewek kan girlfriend girlfriend g-friend gitu iya gitu yojacinggu cuman itu untuk memasarkan ini di luar di luar korea ini agak sulit karena agensi kecil itu loh sulitnya itu cuman makin kesini karena sudah dibawahnya dibawahnya big hit yang barengan sama bts sudah mulai dilihat orang fans-fansnya bts juga ini siapa nih? gitu udah mulai lirik-lirik lah pelan-pelan gitu diundang ikut live show-live show gitu gak sih? live show-nya bts live show award apa oh iya mama atuh sih? iya mma ikut-ikut mereka oh oke ya mulai-mulai dari sini sudah mulai naik nih lagu ini tapi emang worth it banget sih 14 award kalau gak salah nih gila waktu ini keluar makanya nih boom banget nih disini saingan sama twice gak? kalau dibilang saingan kalau dibilang rival itu saingan gak sih? karena mereka kemanan juga gitu kayak mainan bareng tapi ya gak ada ya ini aja deh fandomnya tuh gak ada yang berantem hmm gak kayak blackpink sama apa gitu? iya karena karena mereka bisa di-ship gitu kayak twice friend gitu oh iya mereka pernah ada satu acara tukeran lagu oh iya? jemes dong? iya twice-nya bawain megustastu oh iya? iya terus si gfriendnya bawain like u-a oh u-a 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 atau ke mana nana 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 upso iya u-a 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 gitu jadi mereka gitu barengan terus ada yang nah ini pas banget nih ada twice ada gfriend terus mereka pernah gabung jadi bersembilan dan bawain lagu ji oh oke 3-3 apa? enggak 5-4 5-4 jadi gfriendnya 4 twice-nya 5 yang jadi jessica mungkin scene B kali ya? enggak ntar yang jadi jessica siapa ya? jihio kali gak ya? oh iya yang jadi Taeyeon si yuju cocok saya setuju kayaknya jessicanya tuh si jihio sih lupa sih aku soalnya kan jessica kan tuh waktu itu apa yang second ininya kan? second vokalnya kan? ya kayaknya jihio deh oke disitu makanya oke coba kita melihat ke video yang berikutnya akan kukasih nih ya mungkin ke jaman-jaman sekarang nih jifren belum bosen kan? belum wah mantap pernah liat itu gak sih yang apa? variety show yang dance 2x speed itu pasti cocok deh jifren pasti cocok dimakan saya ke pertama kali tau 7thin tuh disitu dimakan sama mereka mereka sering kayak begitu bisa banget sih pasti ditutup oh iya coba ya coba ya habis itu ya